Yang mau coba jualan makanan, yuk cobain resep yang satu ini, bikinnya gampang banget dari pisang dan rasanya enak Kita siapin pisang yang udah kematangan, aku pake pisang raja atau pisang jantan, boleh pake pisang apa aja Aku rekomendasiin banget pake pisang kepok, karena rasanya paling mantep pake pisang kepok Tapi yang bener-bener udah mateng ya, nanti kalo misalnya yang belum mateng agak sulit kita ngancurinnya, kecuali kalo mau dicoper nanti Lanjut pisangnya udah kita kupesin, kita potong-potong, karena nanti kan mau dimasak Kalo misalnya dipotong-potong, dia bakalan lebih mudah nanti ngecampurnya Atau bisa di blender atau dicoper dulu ya, nanti sebelum dimasak Beda banget pisang yang udah mateng sempurna ini, wangi banget Ini kita masukin pisangnya ke dalam pan, lanjut kita tambahkan garam vanili secukupnya Margarin, bubuk coklat, dan nanti kita tambahin gula Oh iya, disini semua bahan gak aku tulis takarannya berapa, karena ini kira-kira aja Pokoknya dikira-kirain, kalo misalnya nanti rasanya pas berarti udah dirasa cukup Seperti biasa, masak sambil ditekan-tekan, kalo misalnya semua bahan udah kecampur dan terasa pisangnya tuh udah mateng Berarti bisa diangkat Ini aku tambahin bubuk coklat, karena aku mau ada sedikit rasa coklat dan warna coklat Kalo misalnya gak mau pake warna coklat juga gak apa-apa, bisa di skip aja Lanjut ini udah aku siapin kulit pangsit, tadi beli di pasar, disini harganya 1 kgnya 15.000 Kalo setengah kg kayak gini 8.000 rupiah Kita ambil selembar, terus bagian pinggirnya Aku kasih sedikit campuran terigu sama air nih untuk perekat Bentuknya kali ini aku bikin kayak cone gitu Tinggal direkatkan Dan jadi deh, oh iya ini tinggal kita isi ya Lanjut kita isi, aku isi sampe penuh Karena pisangku ini belum begitu mateng Jadi dia ini agak sedikit kenyal ya gitu Tapi kalo misalnya pisangnya bener-bener mateng Terus kita masak sampe bener-bener kering Bentuknya juga kayak gini Ini udah selesai, pokoknya gini terus prosesnya Sampai semua bahan terisi ke dalam kulit pangsit Lanjut kita goreng di minyak panas Asli gampang banget kan, bikinin cemilan Pokoknya semua bisa bikin deh Dan ini tuh dijamin laris manis banget Karena kan hampir semua orang suka makan pisang Apalagi ini tuh perpaduan manis, gurih, lembut, dan renyah Ukuran tuh nentuin banget Kalo misalnya mau lebih cepat matengnya Bisa ukurannya dikecilin aja Kalo ini kan agak besar nih Dan saranku pake apinya Yang sedang cenderung kecil aja Supaya gak gampang gosong Karena kan kulit pangsit cenderung gampang gosongnya ya Karena dia agak tipis Kalo udah matang sempurna Bisa kita tiriskan dulu Kita sisihkan dulu sampe cukup hangat Baru siap disajikan Pisang kon kita udah jadi Dan siap disajikan Pokoknya aku rekomendasiin banget Buat dicobain di rumah Hmm kelihatan kan Ini tuh lembut Tapi di luarnya itu renyah banget Makasih banyak sudah mumpir Murah rezeki sehat selalu Selamat mencoba di rumah Bye-bye Terima kasih.